Hai guys, welcome and welcome back to my channel with me Mel Apa kabar kalian semuanya? Seperti biasa, aku selalu berharap kalian dalam keadaan sehat dan happy selalu Untuk kamu yang masih setia di channel aku ini, terima kasih Dan untuk kamu yang belum subscribe channel ini, jangan lupa setelah kamu nonton video ini Ditekan tombol subscribe-nya dan dinyalakan juga tanda lonceng notifikasinya Jadi kamu tahu pada saat aku upload video terbaru Terima kasih Oke guys, kali ini aku mau boing satu kasus lagi yang seru dan mengherankan Kali ini kasusnya terjadi di Jepang pada hari Minggu sore, tepatnya di daerah Miyakoji, Fukushima, Jepang Seperti yang kita tahu, kalau Fukushima itu merupakan tempat pembangkit listrik tenaga nuklir Dan pada bulan Maret 2011, Jepang mengalami gempa bumi dan tsunami yang sangat hebat Dan menyebabkan adanya ledakan di PLTN tersebut Karena adanya kebocoran yang diakibatkan oleh tsunami Pada sore hari, tepatnya pada tanggal 28 Februari 1989 Seorang wanita yang bernama Yumi, berusia 23 tahun Dan dia merupakan seorang guru SD Dia sedang jalan seorang diri Pada saat itu merupakan hari libur Semacam liburan pemilihan umum begitu deh Dan dia berhenti di salah satu WC umum WC-nya kebetulan WC jongkok ya Dia kaget karena di dalam WC tersebut ada sepatu seorang pria Dan dia langsung melaporkan ke petugas di area itu Dan petugas itu langsung mengecek safety tank Dan pas dibuka tutupnya, terlihat ada mayat seorang pria Dan mereka pun langsung melapor ke pihak kepolisian Mereka berusaha untuk menarik korban itu Tapi karena safety tanknya sangat sempit dan kecil Dan mereka mengalami kesulitan Akhirnya mereka memanggil petugas pemadam kebakaran Dan petugas yang ahli di bidangnya Dan dibongkarlah safety tank itu Korban yang mereka temukan adalah seorang pria Yang berusia 26 tahun Yang bernama Kano Naoyuki Kano merupakan seorang pegawai Di salah satu perusahaan pembangkit tenaga nuklir Jadi pada saat mereka mengangkat Kano Posisi tubuhnya itu agak sangat aneh ya Jadi dia tuh merengkel menghadap ke atas ya Dan dia juga tidak memakai atasan baju Hanya memakai celana jeans saja Dan dia juga tidak pakai sepatu Dan keadaannya sedang memeluk jaketnya yang sudah terlipat dengan rapi Jadi memang agak aneh ya Setelah mereka mengangkat Kano Pastinya tubuhnya sangat bau Kotoran dari safety tank tersebut Tim forensik harus membersihkan tubuhnya sebanyak dua kali Hasil otopsi menunjukkan Bahwa kematian Kano karena hipotermia Seperti yang kalian lihat Bentuk safety tanknya itu membentuk huruf U Dan sangat sempit Dan bisa dibayangkan dong Seorang laki-laki dewasa masuk ke dalam safety tank itu Pastinya sangat sulit ya Hasil otopsi menyatakan bahwa Kano hanya mengalami luka minor saja Seperti goresan-goresan kecil Bukan luka serius seperti patah tulang Seorang ahli otopsi menyatakan Kalau Kano masuk ke safety tank itu dengan sendirinya Tanpa adanya paksaan Karena kalau ada yang memasukkan Akan menimbulkan luka-luka yang sangat dahsyat Jadi bagaimana dia bisa berada di dalam safety tank yang kecil tersebut Tim penyidik melakukan simulasi Yang menunjukkan seandainya Kano masuk dengan sendirinya Kira-kira seperti yang ada di gambar ini Jadi dia masuk dengan posisi tangan duluan Seperti kayak mau meluncur ke kolam renang Terus posisi badan seperti yang merengkel begitu Dengan posisi kaki ditekuk Mungkin alasan posisi kakinya ditekuk karena kedinginan Ada juga yang beranggapan Kalau sebelum dimasukkan ke dalam safety tank tersebut Dia sudah dibunuh terlebih dahulu Tapi anggapan tersebut dipatahkan oleh para ahli Karena seperti yang aku bilang sebelumnya ya Pastinya kan akan banyak luka-luka di tubuhnya Kan dia harus didorong secara paksa Sampai masuk ke dalam safety tank Hal aneh lainnya Kano ini masuk dalam keadaan telanjang dada Sambil mengeluk jaketnya Yang sudah dilipat secara rapi Jadi apa memang dia sudah merencanakan sebelumnya? Jadi pada saat petugas pemadam kebakaran datang Membongkar safety tank Dan mengangkatnya Ternyata pipa safety tank tersebut sudah Broken, sudah rusak Dan sepertinya sudah ada orang terdahulu Yang berusaha membongkarnya Ada petunjuk lainnya Kalau polisi menemukan mobilnya Kano Dan kunci mobil tersebut ada di dalam mobil Dan posisi mobil itu sangatlah jauh dari Tempat di mana Kano ditemukan Dan tim penyidik beranggapan bahwa Sebenarnya Kano ini tidak pergi terlalu jauh Dan segera kembali ke mobilnya Dan mungkin ada satu kejadian yang membuat dia tidak balik kembali ke mobilnya Petunjuk selanjutnya Seperti yang aku bilang sebelumnya Kalau satu sepatunya ditemukan di safety tank Dan sepatu lainnya ditemukan di tanggul yang sangat jauh dari safety tank tersebut Dan ada teori-teori yang ramai diperbincangkan orang-orang atas kasus ini Teori pertama Dia masuk ke safety tank Atas kemauannya sendiri Untuk mengintip cewek-cewek Dan dia dalam keadaan mabuk Sehingga dia terjatuh Dan meninggal Teori kedua Kano menderita klaustrophilia Di mana senang berada di ruangan sempit Dan kecil Jadi kebalikan dari klaustrophobia Yang takut berada di dalam ruangan sempit dan kecil Tentu saja keluarga dan teman-teman Kano merasa kecewa Dengan teori kedua ini Teori ketiga Kano sudah menjadi sasaran target teman kerjanya Atau seseorang yang bekerja di bidang politik Jadi 10 hari sebelum Kano ditemukan meninggal di safety tank Merupakan hari politik semacam pemiru seperti itu deh Tepatnya pemilihan wali kota Jadi dulu pada saat pemilihan Banyak tindakan kecurangan Seperti membeli suara Supaya lawannya kalah Dan Kano tahu akan hal itu Kano merupakan orang yang jujur Dan pada saat dia tahu Akan hal itu Dia memutuskan untuk tidak mendukung wali kota tersebut Dan Kano merupakan orang yang menentang Akan pembangkit listrik tenaga nuklir di Fukushima Karena dia tahu resikonya sangatlah berbahaya Tetapi sebaliknya Calon wali kota itu sangat mendukung Proyek pembangkit tenaga nuklir Dan orang-orang yang mendukung Dan yang tidak mendukung Pada saat itu sangat bersitegang Dan menimbulkan perpecahan Dan orang-orang percaya Bahwa Kano tahu sesuatu rahasia terhadap tim ini Kano juga sudah merencanakan sesuatu Untuk menggagalkannya Jadi dua hari sebelum Kano menghilang Tepatnya tanggal 24 Februari Kano menghadiri satu pertemuan Mungkin mereka saling bertukar informasi Atau membahas sebuah perjanjian Pada tanggal 25 Februari Dia meninggalkan rumahnya Dan dia bilang sama ayahnya Kalau dia akan pulang setelah urusannya selesai Dan Kano tidak pernah kembali ke rumah Tim forensik yakin Kalau Kano meninggal pada tanggal 26 Februari Dan ditemukan pada tanggal 28 Februari Dan ada petunjuk yang menarik Bahwa ada supir truk penggali septi tank Yang datang terlebih dahulu Sebelum tim pemadam kebakaran tiba di sana Ada yang beranggapan Kalau supir truk tersebut Disuruh oleh tim calon wali kota Jadi mungkin tim ini yang tidak suka akan rencana Kano Dan mereka langsung melenyapkan Kano Jadi sekali lagi Ini merupakan teori-teori yang belum terpecahkan Hingga akhirnya tim pro nuklir menang dalam pemilihan tersebut Dan dua bulan sebelum Kano menghilang Ada satu kejadian yang merubungan dengan Kano Jadi ada seorang pria yang bekerja di fasilitas nuklir Dia mengetahui adanya kebocoran Yang akan menimbulkan masalah besar Atau ledakan yang sangat dasyat Dan pria ini melaporkan keatasannya Dan anehnya Tiga hari setelah dia melapor Dia malah ditemukan tewas bunuh diri dengan menabrakan dirinya ke kereta Dan dua hari setelah pria ini meninggal Benarlah terjadilah ledakan yang dasyat Jadi benar saja apa yang dilaporkan sama pria ini Jadi bagaimana hal ini berhubungan dengan kematian Kano? Ada yang percaya Bapak pria ini dan Kano tahu rahasia mengenai nuklir di tempat kerjanya Dan mereka pun langsung dihabisi Teori yang terakhir Jadi sebenarnya Perempuan yang aku sebutkan sebelumnya Seorang guru sekolah dasar Yang pertama kali menemukan mayat Kano Dia terlibat akan kematian Kano Jadi ternyata Tunangan wanita ini Merupakan tim strategi kampanye pemilihan umum Dan Kano mengenal perempuan ini Dan perempuan ini curhat ke Kano Kalau dia sering mendapatkan ancaman lewat telepon Dan Kano berusaha untuk menolong dengan mencari tahu siapa pelakunya Dan mereka pun juga melaporkan ke pihak kepolisian karena mereka berhasil merekam percakapan tersebut Hingga Kano pun tahu siapa pelakunya dan pelakunya langsung menghabisi Kano Dan ada rumor juga yang mengatakan bahwa wanita ini bisa tahu kalau ada mayat di dalam safety tank Secara waktu itu kan sudah malam Dan ngapain juga malam-malamnya keluar dan safety tanknya kan gelap Lagian kan kalau orang menggunakan mesi jongkot pada saat buang air Gak terlalu perhatiin ya Melihat ke bawah yang gelap dan bau pastinya Dan kalaupun dia melihat ada sepatu Pastinya kan cuma Oh ada sepatu Udah gitu aja kan Dan gak mungkin gitu loh langsung membuka penutup safety tank Dan melihat mengecek ke dalamnya Dan itulah yang dilakukan oleh wanita tersebut Jadi bagaimana caranya dia meletakkan sepatu di atas Kalau bukan ada seseorang yang meletakannya Orang-orang percaya Ada lebih dari satu orang yang memasukkan Kano ke dalam safety tank tersebut Dengan cara memegang kakinya Meluruskan kakinya Serta melempar Kano ke dalam safety tank Ibunya Kano masih hidup pada saat itu Dan ibunya mendatangnya paranormal Dan paranormal tersebut bilang kalau Kano dibunuh Dan ada orang yang sengaja memasukkan dia ke dalam safety tank Ayahnya sangat terpukul Dan dia rajin membaca buku-buku yang berhubungan dengan kasus-kasus kriminal Untuk memecahkan kasus ini Oke guys Itulah tadi cerita mengenai Seorang pria yang ditemukan di dalam safety tank Dalam keadaan sudah meninggal Bagaimana menurut kalian? Apakah Kano masuk dengan sendirinya ke dalam safety tank? Atau ada seseorang yang memasukkannya? Kalian bisa tuliskan komen di bawah ya Oke guys Terima kasih untuk kamu yang menonton Sampai akhir cerita ini Dan untuk kamu yang belum subscribe channel ini Jangan lupa di tengah tombol subscribe-nya Dan dinyalakan juga tanda lonceng notifikasinya Supaya kamu tahu pada saat aku upload video terbaru Dengan kasus-kasus yang sudah pasti menarik Dan kamu juga boleh like video-video aku Terima kasih dan tetap puas pada dimanapun kalian berada Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton